Naga Pratista Naga Pratista bukanlah tentang menciptakan Dewa Baru lainnya. Kita harus memahami ini. Naga Pratista adalah tentang menciptakan suatu akses baru. Menuju ke yang melampaui persepsimu saat ini. Naga melambangkan tingkatan persepsi yang lebih tinggi. Dan naga Pratista adalah untuk mencapai itu sehingga orang-orang bisa menggunakan naga sebagai sebuah petunjuk, sebagai titik akses menuju aspek atau dimensi kehidupan yang lebih dalam. Dalam upaya ini banyak hal yang telah dilakukan. Berbagai bentuk ular suci telah dikonsekrasikan di masa lalu dan masih ada sampai sekarang. Tidak bisa saya melakukannya tanpa naga. Tidak bisa saya melakukannya tanpa naga. Namun berapa banyak yang akan melakukannya itulah pertanyaannya. Berapa banyak orang yang mau berpergian seribu kilometer tanpa kendaraan? Berapa banyak yang mampu terbang dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa pesawat terbang? Jadi, tanpa menciptakan sarana untuk aksesnya, kebanyakan manusia tidak akan mampu mengakses. Lalu mengapa kita mengatukkan kedua tangan dan bersujud? Kamu harus memahami ini. Apapun yang kamu gunakan untuk kesejahteraanmu, kamu harus memperlakukannya dengan cara yang khusus. Jika kamu memperhatikan musisi, dia akan memperlakukan instrumennya selebikian rupa sehingga dia memberi hormat sebelum menggunakannya. Jika kamu melihat petani, dia memberi hormat pada tanah tempatnya bekerja karena ia menghasilkan makanan untuknya dan dia paham bahwa tanah itu adalah hidupnya. Kita memberi hormat pada makanan yang kita makan karena kita paham itu adalah dasar hidup kita. Jika kamu tidak memiliki rasa pengabdian tertentu, maka kamu tidak memiliki fokus yang diperlukan untuk mengakses. Jadi, jangan salah memahami pengabdian atau kekuatan dari pengabdian hanya sebagai kemusrikan atau penyembahan berhala. Ini bukanlah tentang penyembahan berhala, melainkan tentang cara untuk menghasilkan konsentrasi yang diperlukan. Katakan, makukah kamu menjamin pikiranmu terfokus sepenuhnya pada sesuatu jika secara emosional kamu tidak terikat padanya? Jadi, tanpa hal itu tidak ada konsentrasi, tanpa konsentrasi tidak ada akses. Naga selalu menjadi akses mistik menuju kedalaman keberadaan kita sendiri dan rahasia alam semesta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!